Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk di Mantegulasi sistem penerian kerentanan Disini di pertemuan yang Kedua Kita akan mengenal dengan Beberapa pola-pola serangan Sebenarnya teman-teman disini Udah paham ya dengan pola-pola serangan disini ya Cuma Saya akan membahas Beberapa tipe-tipe serangan Mungkin saya akan detailkan sedikit Tentang pola-pola serangan Yang terjadi pada Dunia maya Atau tipikal serangan Seorang cyber itu seperti apa Jadi di pola serangan Yang pertama kali yang akan saya bahas Adalah ada 3 pola serangan disini Yaitu ada SKR Injection DDoS Attack dan Event Dropping Dimana SKR Injection adalah sebuah teknik Menyalahgunakan sebuah celah keamanan Yang terjadi dalam lapisan basis data Sebuah aplikasi Dan sedangkan DDoS Attack Adalah serangan dunia maya Dimana pelaku berupaya membuat mesin Atau sumber daya jaringan Tidak tersedia bagi pengguna yang dituju Dengan mengganggu layanan host Yang terhubung ke internet Untuk sementara atau tanpa batas Nah ini untuk DDoS Attack ya Nah sedangkan untuk Event Dropping nya sendiri Ini adalah mendingan kepercakapan pribadi Orang lain secara rahasia Tanpa pertujuan Hal ini hampir mirip seperti MITM Yaitu Man in the Middle disini Nah bagaimana sih Cara mencegahnya ketika ada Pola serangan seperti ini Oke kita lanjut pada Tipe serangan di SKR Injection disini adalah Apa sih yang akan dibahas di SKR Injection itu Adalah Apa itu SKR Injection Cara kerjanya dari SKR Injection itu seperti apa Contoh dari SKR Injection nya Jenis-jenis SKR Injection Misal disini ada tiga aspek Jenis-jenis SKR Injection adalah In-Band SKLI atau Classic SKLI Ada Inferential SKLI atau Blind SKLI Dan Out-of-Band SKLI Dan bagaimana pola penjagaan Dari serangan SKR Injection tersebut Nah apa sih SKR Injection SKLI Injection adalah Jenis serangan yang digunakan Penjahat cyber untuk Mengeksploitasi kerentaran software Dalam aplikasi web Nah ini memungkinkan penyerang Untuk melihat data yang biasanya Tidak dapat mereka ambil Termasuk Data pengguna lain Atau data yang dapat diakses Aplikasi itu sendiri Dalam kasus penyerang dapat Mengubah atau menghapus data ini Sehingga menyebabkan perubahan Terus-menerus pada konten Atau perilaku aplikasi Nah dalam beberapa situasi Penyerang dapat meningkatkan Serangan SKLI Injection Untuk mengganggu server Yang mendasarnya Atau infrastruktur Infrastruktur backend lainnya Atau melakukan serangan Denial of service Atau proses didust Sendiri ya disini Nah prinsip kerjanya SKLI Injection Bisa Dijabarkan sebagai berikut Yaitu adalah Perhatian utama Saat mengembangkan aplikasi web Ini terjadi ketika Aplikasi menerima input pengguna Yang berbahaya Dan kemudian Menggunakannya sebagai bagian Dari pernyataan SKL Untuk meminta Database backend Nah seorang penyerangnya Bisa memasukkan Karakter kontrol SKL Dan data kunci perintah Misalnya Tanda kutip tunggal Petik 1 Tanda kutip ganda Petik 2 Sama dengan Terus komentar Dan lain-lain Nah untuk mengubah Struktur query nya Menggunakan karakter kontrol Ini dengan perintah SKL umum Misalnya dengan Select From Delete Dan lain-lainnya Nah memungkinkan Akses Atau pengambilan Elemen data Dari server Database Backend Contoh kayak Dorking Pertama kali Degunakan Google Docs Kemacam itu juga Termasuk elementer Basic pertama Degunakan Untuk SKL Injection Karena Kalau kita mengenal dengan Dorking Berarti kita sudah mulai Mencoba untuk berlatih Berquery ria Secara SKL disitu ya Nah Pada serangan yang berhasil Membutuhkan aplikasi web Untuk memasukkan kode Yang berbahaya Dari penyerangan Dalam pernyataan SKL Nah Kode berbahayanya Biasanya berasal dari Sumber yang tidak terpercaya Dalam beberapa kasus Database Sistem internal Juga dapat Menjadi sumber Data yang berbahaya Nah Saat pernyataan SKL Berbahaya Di eksekusi Terhadap Database Backend Nah Penyerang dapat Mengubah Atau menghasil Database itu sendiri Ini tergantung Bagaimana Penyerang membuat Data yang berbahaya Misalnya Upload Shell Bisa Atau temper SQL Atau temper data SQL Atau bisa menggunakan SQL Half-Fit Dan sebagainya Itu ada Beberapa tusen Itu sendiri Nah Contoh SKL Injection Disini adalah Sebagai berikut Penyerang yang ingin Mengeksekusi SKL Injection Memanipulasi Query SQL Standard Untuk mengeksploitasi Kelentanan input Yang tidak Divalidasi Dalam database Nah Ada banyak cara Agar serangan ini Dapat di eksekusi Misalnya Memasukkan Contoh yang disebutkan Contoh yang disebutkan Di atas tadi Dan menarik informasi Untuk produk tertentu Biasanya sih Tuku-tuku online Atau Beberapa situs yang Security-nya Lemah ya Biasanya akan diserang Oleh tipe-tipe orang Yang menyerang dengan SKL Injection Dan akan mengeluarkan dulu Mencari kerentanannya Apakah Situs tersebut Bisa Diserang dengan SKL Injection Atau tidak Nah Untuk Mendapatkan informasi Dan produk tertentu Dapat diubah Menjadi misalnya contohnya Eniaga.com Item Nah item ini Ada namanya item ID Contohnya disini adalah 1999 Atau 1 Sama dengan 1 Ini akan hasil query-nya Akan terlihat Seperti berikut Misalnya Select item name Terus item description-nya From item Where item number Misalnya 1999 Or 1 Sama dengan 1 Jadi diberikan ke situ Nah Dan karena pernyataan 1 sama dengan 1 Selalu benar Query yang mengembalikan Semua nama Dan deskripsi Produk Dalam database Bahkan yang mungkin Tidak mempunyai syarat Untuk Kalian akses disini Nah penyerang juga Dapat memanfaatkan Karakter yang disaring Secara tidak tepat Untuk mengubah Perintah SKL Termasuk menggunakan Titik koma Untuk memisahkan Dua bidang Nah misalnya Memasukkan Kode ini Misalnya contoh di situs Htp Htp Bwb Nega.com Item Items Dot asp Bisa Bisa Kalau digunakan Dengan program ASP Juga bisa digunakan ASP Dan sebagainya Tanda tanya Item id 99 Dikasih Beri belakangnya Nah Drop tabel user Akan Membuat Query SKL Sebagai berikut Select item name Item description-nya From item Where item number 999 Untuk drop tabel Usernya itu sendiri Ada Where item number 999 Untuk Mendrop Tabel Dari si User tersebut Nah akibatnya Seluruh database pengguna Bisa terhapus Di sini Cara lain Untuk query SKL-nya Yaitu Dengan Dimanipunasi Dengan pernyataan Union Select Ini menggabungkan Dua query Select Yang tidak terkait Untuk mengambil Data Dari tabel database Yang berbeda Di sini Misal inputnya Seperti ini Pada situs Eniaga.com Item Item Asp Tanda tanya Item ID 999 Union Select Username Password From User Menghasilkan Query-nya Sebagai berikut Jadi Bisa diulangin Item ID-nya Diambil Rank-nya Paling panjang 999 Ditambahin Di belakang Spasi Union Select Username Password From User Di sini Jadi Kalau ada Username Berarti kita Query lagi Namanya Password From User Maka Query yang Didapat Select Item Name Item Description From Item Where Item ID 1999 Union 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 Select Username Password From Users Nah Ini menggunakan Pernyataan Union Select Query ini Menggabungkan Permintaan Untuk Nama Item 1999 Dan Deskripsi Yang Lain Yang Menarik Nama Dan Kata Sandi Untuk Setiap Pengguna Di Dalam Database Tersebut Nah Jenis-jenis SQL Injection Seperti Apa Yang Pertama Yang Kita Bahas Adalah Inband SKLE Atau Klasik SKLE Dalam Inband SQL Injection Adalah Serangan SQL Injection Yang Paling Umum Dan Mudah Dieksploitasi Nah Inband SQL Injection Terjadi Ketika Penyerang Dapat Menggunakan Saluran Komunikasi Yang Sama Untuk Meluncurkan Serangan Yang Mengumpulkan Hasil Sebagai Contoh Penyerang Menggunakan Komunikasi HTTP Menyebarkan Serangan Ke Backend Dan Mendapatkan Hasil Di Saluran Yang Sama Ada Dua Tipe Utama Di Inband SQL Injection Yaitu Yang Pertama Error Base SKLE Yang Kedua Union Base SKLE Dimana Error Base SKLE Adalah Teknik Inband SQL Injection Yang Mengandalkan Pesan Kesalahan Yang Dilemparkan Oleh Database Server Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Struktur Database Nah Dalam Beberapa Kasus Ini Error Base SQL Injection Disini Adalah Sudah Cukup Bagi Penyerang Untuk Menghitung Seluruh Database Yang Dia Collect Sendiri Atau Si Attacker Yang Meng Collect Database Terima Yang Kedua Adalah Union Base SQL Dimana Teknik Inband SQL Injection Yang Memanfaatkan Operator SQL Union Untuk Menggabungkan Hasil Dari Dua Atau Lebih Pernyataan Select Menjadi Satu Hasil Yang Kemudian Dikembalikan Sebagai Bagian Dari Respon HTTP Disini Ini Contoh Dari Inband SQL Atau Classic SQL Nah Yang Kedua Yang Kita Bahas Disini Adalah Inferential SQL Atau Blind SQL Atau Dengan Kita Gak Melihat Disini Nah Mungkin Teknik Ini Akan Memerlukan Waktu Yang Lebih Lama Bagi Penyerang Untuk Mengesploitasi Namun Ini Sama Berbahayanya Dengan Bentuk SQL Injection Yang Lainnya Dalam Penyerangan Inferential SQL Tidak Ada Data Yang Benar-benar Ditransfer Melalui Aplikasi Web Dan Penyerang Tidak Dapat Melihat Hasil Serangan Inband Nah Itulah Sebagai Serangan Biasanya Disebut Dengan Serangan Blind Atau Buta Nah Sebaliknya Penyerang Dapat Merekonstruksi Struktur Database Dengan Mengirimkan Pelot Dihasilkan Dari Database Server Ada Dua Jenis SQL Injection Inferential Yaitu SQL Berbasis Blind Bolehan Dan SQL Berbasis Blind Time Yang Digunakan Nah Apa Dengan Bolehan Base Content Atau Content Base Blind SQL Injection Yang Mengandalkan Pengiriman Query SQL Ke Database Yang Memaksa Aplikasi Untuk Mengembalikan Hasil Yang Berbeda Ini Bergantung Pada Apakah Query Mengembalikan Hasil True Or False Bergantung Pada Hasilnya Konten Dalam Respon HTTP Akan Berubah Atau Tetap Sama Di Sini Nah Hal Ini Memungkinkan Penyerang Untuk Menyimpulkan Apakah Palot Yang Digunakan Mengembalikan True Or False Meskipun Tidak Ada Data Dari Database Yang Akan Dikembalikan Disitu Yang Kedua Adalah Time Based Blind SQL Apa Sini Masuk Dengan Time SQL Query SQL Ke Database Yang Memaksa Database Untuk Menunggu Selama Jumlah Waktu Tertentu Dalam Detik Disini Sebelum Merespon Nah Waktu Respon Akan Menunjukkan Kepada Penyerang Apakah Hasil Query Itu True Or False Tergantung Pada Hasilnya Nah Respon HTTP Akan Dikembalikan Dengan Penundaan Atau Segera Dikembalikan Nah Hal Ini Memungkinkan Penyerang Untuk Menyimpulkan Apakah Palot Yang Digunakan Menampilkan True Or False Meskipun Tidak Ada Database Yang Akan Dikembalikan Atau Akan Ditaruh Kembali Disitu Oke Yang Ketiga Adalah Out of Band SQL Nah Teknik Ini Tidak Terlalu Umum Sebagian Besar Karena Bergantung Pada Fitur Yang Diaktifkan Pada Server Database Yang Digunakan Oleh Aplikasi Web Tersebut Nah Otob Band SQL Injection Terjadi Ketika Penyerang Tidak Dapat Menggunakan Saluran Yang Sama Untuk Meluncurkan Serangan Dan Mengumpulkan Hasil Teknik Otob Band Menawarkan Penyerang Alternatif Dari Teknik Inferensial Time Base Terutama Jika Response Server Tidak Terlalu Stabil Membuat Serangan Inferensial Time Base Tidak Dapat Di Andalkan Nah Ini Tiga Jenis Serangan Tiga Jenis Tipe serangan Dari SQL Injection Disitu Nah Bagaimana sih Secara Pencegahannya Serangan SQL Injection Itu Jadi Disini ada Beberapa hal Yang perlu Kita garis bawai Gunakan Beberapa Tips berikut Untuk Membantu Mencegah Serangan SQL Injection Pada Aplikasi Web Kalian Atau Web Yang kita Bangun Atau Web Server Yang kita Bangun Yaitu Adalah Batasi Hak Istimewa Aplikasi Yaitu Adalah Batasi Kredensial Pengguna Sehingga Hanya Hak-hak Yang dibutuhkan Aplikasi Untuk Berfungsi Yang digunakan Nah Setiap Serangan SQL Injection Disini Yang berhasil Akan berjalan Dalam konteks Kredensial Pengguna Meskipun Membatasi Hak istimewa Tidak akan Mencegah Serangan SQL Injection Secara langsung Itu akan Membuatnya Jauh lebih Sulit Diterapkan Jadi Yang maksudnya Jauh lebih Sulit Diterapkan Adalah Pola penyerangan Dari SQL Injection Tersebut Yang kedua Adalah Memberikan Kebijakan Kata Sandi Yang kuat Atau Kata Sandi SA Yang kuat Nah Nanti Teman-teman Cari Apa sih Ketipakan Kata Sandi SA Yang kuat Seperti apa Anda bisa Tuliskan Di kolom Komentar Nanti Untuk Kita bahas Di next Materi Berikutnya Atau Di Next Podcast Atau Text talk Atau Teng-teng Kita akan Bahas Ke arah sana Nanti Nah Dari Kebijakan Kata Sandi SA Yang kuat Seringkali Penyerang Memerlukan Fungsionalitas Akun Administrator Untuk Menggunakan Perintah SKL Tertentu Nah Jauh Lebih Mudah Untuk Memaksa Sandi SA Atau Sistem Administrator Jika Lemah Dan Akan Meningkatkan Kemungkinan Serangan SKL Injection Yang akan Berhasil Nah Pilihan Lainnya Adalah Tidak Menggunakan Akun SA Atau Sistem Administrator Sama Sekali Dan Sebaliknya Membuat Akun Khususus Untuk Tujuan Tentu Dan Yang Ketiga Skema Pesan Kesalahan Yang Konsisten Pastikan Kalian Memberikan Informasi Sedikit Mungkin Kepada Pengguna Ketika Terjadi Kesalahan Di Dalam Database Jangan Ungkapkan Seluruh Pesan Kesalahan Pesan Kesalahan Terlalu Ditangani Di Web Dan Server Aplikasi Saat Server Web Mengalami Kesalahan Pemrosesan Server Web Seharusnya Merespon Dengan Laman Web Umum Alaman Barot Login Dan Sebagainya Atau Meng-hide Dari Alaman Administrator Itu Bisa Juga Kalau Mau Teknik-teknik Yang Sederhana Bisa Ke Aras Sana Atau Mengarahkan Pengguna Ke Lokasi Standar Informasi Debak Atau Detail Yang Lainnya Dapat Berguna Bagi Calon Penyerahan Nah Tidak Boleh Di Ungkapkan Disini Karena Kalau Satupun Bug Yang Kita Naikkan Atau Kita Up Server Aplikasi Seperti Webspear Seringkali Di install Dengan Pesan Kesalahan Atau Setelan Debak Diaktifkan Secara Default Disini Lihat Dokumenasi Server Aplikasi Kalian Untuk Informasi Tentang Menyumbunikan Pesan Kesalahan Tersebut Jadi Perlu Dicek Lagi Ibaratnya Dilihat Lagi Manual Book Seperti Apa Atau Manual Instrumen Dari Perintah Seperti Apa Itu Perlu Kita Lihat Jadi Kita Bukan Bukan Seorang Dewa Yang Hafal Semuanya Dengan Script Berjuta Juta Itu Dengan Leasing Coding Berjuta Perlu Kita Buka Lagi Kita Perlu Buka Kitab Lagi Apa Setingan Saya Yang Miss Disini Atau Anda Bisa Cek Lagi Anda Tes Lagi Ketika Buat Bisa Cek Rentannya Misalnya Dengan DVWA Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Sebelum Kita Publish Kita Bisa Tes Dulu Di Lokal Kita Dengan Tutul Tersebut Oke Berikutnya Akan kita Bahas Tentang DDoS Attack Disini Nah Apa Itu Di Dalam DDoS Attack Yang Akan Dibahas Disini Nanti Adalah Apa Itu DDoS Attack Macam Macam Serangan DDoS Attack Cara Antisipasi DDoS Attack Disini Ada Empat Aspek Jadi Menggunakan Farewell Menggunakan IDS IPS Mematikan Layanan UDP Menggunakan Server Keamanan Oke Next Apa DDoS Attack Adalah Serangan Dunia Maya Dimana Pelaku Berupaya Membuat Mesin Atau Sumber Daya Jaringan Tidak Tersedia Bagi Pengguna Yang Dituju Dengan Mengganggu Layanan Host Yang Terhubung Ke Internet Untuk Sementara Tanpa Batas Itu Kita Flute Terus Serangannya Dengan Pink Dan sebagainya Nanti Nah Macam-macam Serangan DDoS Attack Itu Bisa Kita Lihat Menjadi Beberapa Bagian Jadi Kalau Di Slide Ini Serangan DDoS Kerap Dilakukan Melalui Beberapa Metode Nah Masing-masing Cara Kerja Digunakan Tergantung Tujuan Dali Pelaku Penyerangan Nah Siapa Penyerangan Itu Si Hacker Atau Cracker Itu Sendiri Nah Beberapa Jenis Serangan DDoS Yang Dikenal Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Ping Of Dead Ada Udv Flooding Ada Sing Flooding Ada Remote Control Attack Nah Apa Apa Ping Of Dat Itu Sendiri Metode Ping Yang Biasanya Digunakan Untuk Mengecek Oke Saya ulangi Adalah Metode Ping Biasanya Digunakan Untuk Mengecek Posisi Dari Sebuah Alamat IP Situs Atau Website Nah Namun Di tangan Orang Yang Salah Ping Kadang Digunakan Untuk Mengirimkan Data Berukuran Hingga 65 KB Secara Masih Nah Situs Yang memiliki Server Dengan Bandwidth Rendah Tentu Akan Mengalami Kendala Pengaksesan Atau Down Disini Namun Cara Ini Sudah Terbilang Lagi Tidak Efektif Mengingat Perkembangan Jaringan Saat Ini Dan Situs Konvensional Sekalipun Sudah Memiliki Leber Data Yang Sudah Besar Disini Oke UDF Loot Disini Adalah Metode Serangan Hampir Mirip Dengan Ping Of Dat Yakni Mengirimkan Paket Data Secara Pola Ini Menggunakan Protokol UDP Sebagai Kendaraan Serangan Akibatnya Komputer Akan Kesulitan Menangani Banjir Data Dalam Jumlah Besar Biasanya Komputer Akan Mengalami Hang Disini Nah Sedangkan Scene Flooding Atau Scene Flooding Disini Serangan Ini Hanya Bisa Dilakukan Saat Dua Komputer Sudah Melakukan Sambungan Komunikasi Nah Pelaku Akan Mengingatkan Pesan Scene Ax Yang Disini Kepada Komputer Target Lagi Lagi Pesan Tersebut Dikirim Dalam Jumlah Yang Besar Disini Atau Digindoli Atau Gindong Paket Yang Besar Jadi Kalau Disitu Paket Yang Makin Besar Makin Berat Disitu Nah Hasilnya Akan Sama Komputer Mengalami Hang Karena Kelebihan Beban Disini Nah Apa Remote Control Attack Itu Bahasan Kita Yang Ketiga Tentang Tipe Perserangan Cyber Tentang Remote Controlled Attack Nah Metode Ini Terbilang Rumit Layaknya Seorang Perkendali Boneka Pelaku Menggunakan Beberapa Komputer Dengan Safer Besar Memiliki Pihak Lain Untuk Menyerang Si Target Nah Besarnya Safer Komputer Yang digunakan Untuk Menyerang Tentu Menimbulkan Efek Yang besar Pula Pada Komputer Target Pelaku Juga Bisa Menyudikan Di balik Safer Yang Tidak Terlacak Disini Oke Apa Tentang Ever Dropping Maaf Disini Tipe Tentang Ever Dropping Itu Jadi Nanti Yang Kita Beritakan Cara Mencegah Apa Itu Ever Dropping Teknik Mengintersepsi Jaringan Komunikasi Korban Secara Real Time Disini Nah Jaringan Komunikasi Itu Sendiri Contohnya Telepon Video Call SMS Fax Dan Lain Lain Tujuannya Untuk Mencuri Data Yang Tidak Terenkripsi Dan Dikirimkan Melalui Jaringan Data Nah Sekilas Jika Kita Atau Kalian Perhatikan Sebetulnya Teknik Ini Merupakan Bagian Dari Teknik Hacking MITM Yaitu Man In The Middle Yang Dgunakan Yang Dilakukan Melalui Teknik Ini Bisa Dibilang Seperti Menguping Ketika Ada Dua Orang Melakukan Pembicaraan Melalui Telepon Hacker Akan Memakai Teknik Ini Dan Akan Dapat Mendengarnya Atau Bahasa Lain Adalah Menyadap Nah Teknik Hacking Seperti Ini Bisa Tergolong Sangat Sulit Atau Sulit Tapi Mudah Dilakukan Bagi Orang Yang Memiliki Memenang Khususus Ini Contoh Banyak Di Aparat Negara Bisa Melakukan Proses Penyadapan Disini Bisa Kontak Dengan Provider Dan Sebagainya Contoh Seperti Itu Karena Untuk Melakukan Teknik Ini Biasanya Membutuhkan Perangkat Tambahan Atau Sebuah Akses Khusus Nah Bagaimanapun Teknik Ini Tergolong Sangat Berbahaya Dan Bukan Tidak Mungkin Seseorang Di Sekitar Kamu Dapat Melakukannya Oleh Karena Itu Berikut Jangan Pernah Beritahu Kamu Untuk Mencegah Disini Jadi Menguping Disini Tekniknya Selain Pakai Ters Ini Kan Kita Bisa Soceng Itu Teknik Untuk Menguping Selain Kita Social Engineering Secara Fisik Jadi Seorang Attacker Biasanya Kalau Mencuri Informasi Menggunakan E-phone Tapi Sebenarnya Tidak Ada Tidak Ada Musik Sama Sekali Jadi Misalnya Ada Target Di Cafe Ters Untuk Dia Mendengarkan Informasi Yang Mereka Bahas Sembari Merekam Nah Itu Sangat Berbahaya Sekali Karena Tidak Ter Tidak Terendus Disitu Jadi Semuanya Akan Terlihat Sama Padahal Di Samping Ada Sekitar Kita Ada Seorang Attacker Yang Masuk Di Dalam Di Dalam Kelompok Itu Sendiri Nah Bagaimana Cara Menjaganya Kira Kira Beberapa Cara Untuk Mengetahui Saat Ada Seorang Yang Menyerang Dengan Teknik Efestor Ping Yaitu Adalah Pertama Apabila Yang Diserang Ada Jalur Komunikasi Telepon Biasanya Jalur Komunikasi Telepon Kita Nantinya Tidak Jernih Akan 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 Seperti Suara Berdengung Di Satu Sisi Suara Lawan Bicara Kita Juga Akan Mengema Yang Kedua Sambungan Jalur Telepon Akan Sering Terputus Setiap Beberapa Menit Meskipun Sinyal Kamu Dan Lawan Bicara Kamu Kuat Yang Ketiga Saat Kita Menelepon Kadang Tersasar Ke Nomor Yang Tidak Jelas Padahal Kita Sudah Memastikan Nomor Telepon Yang Kita Tuju Berikutnya Adalah Apabila Yang Diserang Adalah Jalur Komunikasi Pesan Biasanya Pesan Kamu Akan Mengalami Delay Bahkan Bukan Tidak Mungkin Gagal Kirim Nah Pesan Yang Terkirim Dua Kali Bahkan Menyebabkan Biasanya Pengiriman Pesan Kamu Menjadi Dua Kali Lipat Disini Nah Ini Sudah Masih Terjadi Sekarang Ini Kalau Kita Menggunakan Whatsapp Dan Sebagainya Kan Ada Delay Segala Macem Jadi Yang Namanya Pihak Ketiga Kita Perlu Berhati Hati Artinya Kan Sebalik Menggunakan Gb Whatsapp Dan Sebagainya Itu Sangat Berhati Hati Sekali Teman Tepan Juga Boleh Menggunakan Start Seperti Itu Tapi Lihat Efek Sampingnya Yang Kita Perhatikan Terus Seandainya Kamu Mengalami Tanda Tanda Tersebut Untuk Itu Kamu Perlu Melakukan Hal Ini Ganti Nomor Telepon Atau Ponsel Atau Akun Anda Anda Ganti Semuanya Anda Reset Kalau Bisa Terus Kalau Kamu Tidak Bisa Ganti Nomor Ponsel Atau Akun Segera Hubung Operator Layanan Tersebut Katakan Bahwa Kamu Curiga Dengan Aktifitas Komunikasi Lain Di Luar Yang Kamu Lakukan Sering Ngecek Log Panggilan Segala Macem Dia Terus Log Dari Destination Itu Sering Anda Cek Apakah Dia Berada Di Mana Titik Pas Ada Telepon Terakhir Di Mana Anda Cek Disitu Karena Kita Perlu Aware Disitu Juga Lakukan Factory Reset Mengenai Bagaimana Caranya Kamu Bisa Melayanya Melayanya Artikel Artikel Yang Lainnya Jadi Ada Beberapa Artikel Yang Bisa Anda Baca Tentang Factory Reset Bisa Kalau Terus Yaudah Kayaknya Dua Volume Up Down Sama Power Biasanya Kalau Yang Sudah Smartphone Yang Eras Kalau Dulu Kan Ada Tombol Tengah Itu Pake Down Atau Up Terus Power Terus Pencet Tombol Tengah Kalau Sekarang Ini Paling Menggunakan Dengan Dua Volume Up Down Dan Tambahin Power Itu Untuk Proses Masuk Modul Reset Factory Disitu Nah Untuk Task 1 Untuk Teman Teman Di Universitas Amicom Yogyakarta Jadi Materi Ini Tayang Di Youtube Dan Tugas Ini Hanya Berlaku Untuk Masih Teknik Komputer Universitas Amicom Yogyakarta Taksata Adalah Buatlah Laporan Tipe Serangan Yang Sudah Anda Bahas Yang Sudah Saya Bahas Disini Atau Di Modul Ini Dengan Menggunakan Form ISO 2701 2 3 Terserah Bebas Atau Bisa Menurutkan NIST Framebox Cyber Security Sorry Disi Tipo Atau NIST Framebox Cyber Security Melalui Skenario Serangan Yang Anda Sudah Buat Pada Kuliah Sistem Pertanyaan Atau Certified Ethical Hacking Atau Ethical Hacker Yang Digunakan Nah Ini Taks Yang Pertama Nah Pengumpulannya Nanti Anda Bisa Drop Di Classroom Nanti Di Google Slam Anda Bisa Drop Disitu Waktu Pengajian Sudah Satu Minggu Disitu Oke Saya Kira Sudah Cukup Untuk Pemaparan Dari Tipe Serangan Jadi Untuk Yang Di Modul Satu Ini Saya Memaparkan Tiga Pola Serangan Cyber Dan Pada Pertama Berikutnya Nanti Saya Paparkan Tiga Lagi Pola Serangan Cyber Dan Insya Allah Saya Akan Mencoba Mendetailkan Misalnya Kalau Kurang Detail Nanti Anda Bisa Bahas Lagi Di Kolom Komentar Apa Yang Perlu Saya Bahas Disitu Nanti Jadi Lebih Enak Nyambung Di Pola Pola Serangan Sehingga Kita Bisa Menentukan Bagaimana Langkah Kita Atau Berbijaknya Di Dunia Maya Oke Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Informasi Ini Untuk Teman Teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai Berjumpa Pada Pembahasan Pola Serangan Berikutnya Pembahasan